Selamat datang di Faktain 5 Di video singkat kali ini kita akan menelusuri 6 penemuan arkeologis yang dikatakan terkutuk sehingga menyebabkan kemalangan dan bencana terhadap orang yang menemukan dan mengunjungi temuan arkeologis tersebut Temuan arkeologis pertama yang konon terkutuk ini terjadi ketika sekelompok petani di China menggali sumur irigasi untuk mengaliri lahan pertanian mereka pada tahun 1974 Setelah menggali beberapa meter mereka menemukan ratusan patung kuda dan lebih dari 8.000 patung prajurit di lokasi penggalian tersebut Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut diketahui bahwa patung-patung terakota ini dibuat untuk menjaga makam kaisar Qin Shi Huang yaitu seorang kaisar pertama dari dinasti Qin di China kuno yang memerintah dari 1803 hingga 1814 tahun yang lalu Namun penemuan arkeologis terbesar di China ini bukannya membawa berkah Sebaliknya penemuan tersebut menyebabkan penderitaan bagi para petani dan keluarga mereka karena pemerintah China kemudian mengusir mereka dari sekitar lokasi penemuan arkeologis ini sehingga menyebabkan petani-petani tersebut jatuh miskin karena lahan kebun mereka diklaim oleh pemerintah China Bahkan beberapa petani ini akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri Kutukan arkeologis kedua ini ada kaitannya dengan Odzi yaitu sebuah mumi terkenal yang berusia 5000 tahun dan merupakan salah satu mumi tertua yang terawetkan secara alami yang pernah ditemukan di benua Eropa Ia ditemukan secara tidak sengaja oleh dua wisatawan asal Jerman yang bernama Helmut dan Erika Simon ketika mereka sedang melakukan pendakian di pegunungan Alpen yang terletak di antara Italia dan Austria Namun beberapa orang percaya bahwa Odzi seharusnya tidak dipindahkan dari tempat peristirahatannya Karena tujuh orang yang terkait dengan penelitian dan penemuannya sejak saat itu meninggal dengan cara yang tidak biasa Mereka adalah spesialis forensik Rainer Hunt ahli arkeologi Conrad Spindler dan ahli DNA Tom Loy Dan yang paling menakutkan dan mengejutkan dari semuanya adalah kematian Helmut Simon yaitu salah satu wisatawan Jerman yang menemukan Odzi Pada tahun 2004 Simon juga ditemukan beku di dalam es di pegunungan yang sama tempat ia menemukan Odzi Temuan arkeologi terkutuk selanjutnya terjadi di Mesir ketika Howard Carter seorang eksplorer menemukan makam Raja Tut yang merupakan simbol penting budaya Mesir kuno pada tahun 1922 Namun konon ditemukannya makam ini telah memicu kutukan kuno mematikan yang menyebabkan kematian beberapa orang yang ada hubungan dengan penemuan makam tersebut Sebagai contoh Lord Carnarvon yang mendanai penggalian makam Raja Tut meninggal tidak lama setelah makam Raja Tut dibuka Bahkan lampu di kota London padam total pada saat yang bersamaan dengan kematiannya Kematian aneh lainnya juga menimpa sekretaris Howard Carter yang konon ditemukan tewas tercekik di tempat tidurnya dan juga seorang turis eksekutif kereta api George J. Gold yang meninggal karena demam setelah mengunjungi makam tersebut Sama halnya seperti Odzi Ice Maiden adalah sebuah mumi berusia 2500 tahun yang ditemukan di daratan Ukok yang membeku di Siberia pada tahun 1993 Mumi ini diakini dulunya adalah seorang individu berstatus tinggi Mungkin seorang putri atau pendeta karena ditemukan dalam makam dengan barang-barang mewah yang tidak mungkin dimiliki oleh rakyat jelata Analisis ilmiah terhadap sisa-sisa tubuhnya telah mengungkapkan detail menarik tentang kehidupannya seperti usianya, karakteristik fisiknya, dan bahkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pakaian yang dipakainya Namun, legenda tentang kutukan telah menambahkan nuansa mistis pada kisah Ice Maiden ini Menurut cerita ini, mereka yang terlibat dalam penggalian dan pengangkutan sisa-sisa tubuhnya menghadapi serangkaian bencana termasuk kecelakaan, penyakit, dan bahkan kematian yang tidak wajar Kota terbengkalai Bangkart terletak di Rajasthan, India dan didirikan pada tahun 1573 selama pemerintahan Bakwandas sebagai kediaman kedua putranya Kota ini dijuluki sebagai kota terbengkalai paling angker di India Bahkan, badan penelitian arkeologi India memasang papan peringatan di pintu masuk benteng memberi tahu pengunjung agar tidak memasuki area tersebut setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit Di dalam benteng ini terdapat bangunan-bangunan mega seperti kuil dan istana yang dikelilingi oleh gerbang pelindung Meskipun keindahan dan pemandangannya yang luar biasa benteng ini ditinggalkan sepenuhnya pada tahun 1783 Menurut legenda, kota Bangkart dikutuk oleh seorang pertapa suci bernama Baba Balnath Dia memberikan izin untuk pembangunan kota asalkan tinggi bangunan tidak membuat bayangan yang akan menutupi tempat persembunyiannya Ia memperingatkan bahwa jika ini terjadi dia akan menghancurkan seluruh kota Ketika seorang pangeran membangun istananya dengan ketinggian yang membuat bayangan di tempat tinggal Bangkart dikatakan bahwa ia mengutuk seluruh kota Kutukan tersebut diakini sebagai penyebab kejatuhan Bangkart dan membuat seluruh area kota ini angker dan dipenuhi oleh hantu Penduduk setempat dan pengunjung yang mendatangi kota ini di siang hari mengklaim telah mengalami aktivitas paranormal seperti suara aneh, penampakan dan suasana yang menakutkan di dalam kompleks benteng tersebut Ringford di Irlandia adalah pemukiman bulat kuno yang dikelilingi dan ditutupi oleh tanah atau batu Meskipun tujuan dan fungsi pasti dari Ringford ini tidak diketahui Penduduk setempat menjelaskan bahwa situs bulat ini mungkin merupakan tempat tinggal para peri Diakini bahwa mengganggu situs-situs ini dapat memprovokasi para peri yang dianggap tinggal di sana Bahkan, sering dikatakan bahwa Leprechaun, yaitu peri penipu cerdik terkenal dari Irlandia Menyimpan emas mereka di dalam benteng-benteng tersebut Tradisi masyarakat Irlandia Menyatakan bahwa jika Anda memiliki Ringford di tanah Anda Anda harus memperlakukannya dengan hormat dan tidak merusaknya Atau Anda dapat mengalami nasib sial seperti kematian hewan ternak dan penyakit anggota keluarga Sebagai contoh, baru-baru ini seorang miliarder Irlandia bernama Sun Queen Jatuh bangkrut setelah menghancurkan Ringford yang ada di propertinya Hal ini ia lakukan karena ia ingin membangun jalan yang menghubungkan rumahnya dengan tempat kerjanya Jatuh bangkrut setelah 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 menghubungkan rumahnya dengan tempat kerjanya